Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmani Na'tun majirurun Na'tun itu adalah Kata sifat Sifat dari Allahi lafzul jalalah Alhamdulillah Allahinya itu adalah Man'ud yang disifati Berarti Ar-Rahmani na'tun Majirurun Kenapa majirur? Karena yang disifatinya Majirur Maka na'tun itu mengikuti yang disifati Atau mengikuti man'udnya Wa'alamatu jari Ciri jarnya Kasratun zahiratun Kasrah yang nampak Terucap, terlihat, tertulis Kasrah zahirat Liannahu ismul mufladi Karena dia termasuk isim mufladi Kemudian Ar-Rahimi Ar-Rahimi juga na'tun Masih sifat dari Allahi lafzul jalalah Majirurun Majirur Wa'alamatu jarihi Ciri jarnya Kasratun wahiratun Kasrah yang nampak Liannahu ismul mufladi Karena dia termasuk isim mufladi Jadi Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi ini Memiliki akar kata yang sama Yaitu Rahimayarhamurahmatan Maka kalau kita terjemahkan Ar-Rahmani yang maha pengasih Ar-Rahimi yang maha penyayang Kita lanjutkan Maliki yaumiddin Maliki na'tun Masih na'at Atau masih sifat dari Allahi lafzul jalalah Majirurun Kenapa majirur? Karena man'udnya Allahinya Atau lafzul jalalahnya Majirur Maka na't juga majirur Wa'alamatu jarihi Ciri jarnya Kasratun wahiratun Kasrah yang nampak Liannahu ismul mufladi Karena dia termasuk isim mufladi Nah disini yang tanda kuning Wahuwa mudafun Kenapa disini Wahuwa mudafun Karena setelah maliki Ada yaumi Jadi katanya Kata maliki disini Ditambahkan dengan kalimat Yaumi Maka Maliki sekaligus sebagai mudaf Yaumi mudafun ilaihi Mudafun ilaihi selamanya majirur Saya ulang kembali Mudafun ilaihi selamanya majirur Maka yaumi mudafun ilaihi Majirurun Wa'alamatu jarihi Kasratun wahiratun Kasrah yang nampak Liannahu ismul mufladi Karena dia termasuk isim mufladi Wahuwa mudafun Sekaligus juga Yaumi ini sebagai mudaf Kenapa? Karena ada kata berikutnya Yang ditambahkan Yaitu ad-dini Maka kalau kita lihat Yaumi mudafun ilaihi Sekaligus mudaf Begitu ya Kemudian ad-dini mudafun ilaihi Majrurun Saya ulang kembali Mudafun ilaihi selamanya majrur Wa'alamatu jarrihi Ciri jarnya Kasratun wahiratun Kasrah yang nampak Liannahu ismul mufladi Berarti Yang namanya Susunan mudaf Dan mudafun ilaihi ini Tidak terbatas Terus ya Tidak terbatas Kalau seandainya Setelah ad-dini ini ada kalimat lain Maka sekaligus dia jadi mudaf lagi Begitu seterusnya Iyaka na'budu wa'iyaka nasta'in Iyaka Dhamirun Dhamir itu kata ganti Ada dhamir Kata yang nampak Seperti Muhammad Ali Sekolah Itu namanya dhamir Kemudian dhamir Kata ganti dari dhamir tadi Munfasilun Munfasilun Terpisah Jadi penulisan Tidak boleh Penulisannya tidak boleh disambung Huruf kap kan tidak boleh Nyambung dengan nun Berarti munfasil Mabniyun alal fathih Mabni Di atas fathah Ka Fathah Fi mahali nasbin Fi mahali menempati posisi nasob Kenapa menempati posisi nasob Karena maf'ulun bih Mab'ulun bih Itu objek Objek Yang dikenai pekerjaan Mukaddam Di sini Mukaddam Diawalkan Jadi si objeknya Diawalkan Dengan maksud tertentu Baik Saya ulang kembali Iyaka Wamirun Munfasilun Mabniyun Alal fathih Fi mahali nasbin Waf'ulun bihi Mukaddam Na'budu Fi'ilun Mudari'un Marfu'un Di sini Fi'il Mudare Kenapa disebut dengan Fi'il Mudare Karena Diawali oleh Salah satu Huruf Mudare Yaitu Nun Huruf Mudaro'ah Itu ada empat Hamzah Nun Ya Dan Ta Nah di sini Ada huruf Nun Berarti Na'budu fi'ilun Mudari'un Marfu' Marfu' Ya rofa' Ditajar rudihi Kenapa? Karena kosong dari Amil nasob Anna wasibi Wal jawazimi Ingat Ada amil nasob Contohnya lan Ada amil jawazim Contohnya lam Seandainya Na'budu ini Dikasih lam Salah satu Amil Nawasib Maka bukan Na'budu Tapi lan Na'budak Karena nasob itu Kan fatah Kalau seandainya Na'budu Diawali oleh Lam Salah satu Amil jawazim Maka Lam Na'budak Ujungnya Sukun Karena jazam itu Cirinya sukun Nah di sini Na'budu Tidak diawali oleh Lan dan Lam Itu sederhananya Maka dibaca Na'budu Marfu' Wa'alamatun Wa'alamatun Raf'ihi Dhammatun Wahiratun Dhammah yang nampak Di sini Li'annahu Sohihul Akhir Karena Fi'ilmu Dore Sohih Akhir Sohih Akhir Adalah Huruf terakhirnya Bukan salah satu Huruf Ilat Alif Waw Iya Jadi huruf Ilat Dalam Ilmu Nahu Adalah Alif Waw Iya Kalau dalam ilmu Tajwid Huruf Mad Alif Waw Iya Ini namanya Huruf Di sini Bukan huruf Ilat Maka disebut Fi'ilun Mudari'un Sohihul Akhir Alwaw Harfu Atfin Huruf Atof Huruf yang Menggabungkan Huruf Atof Mabniyun Al-Fathih Wa Ini kan Mabniyun Al-Fathih Tapi menyebutkannya Alwaw Kenapa Nama huruf Cuma satu huruf Maka Nama huruf Alwaw Kemudian La mahalalah Minan I'rab Tidak punya kedudukan Dalam I'rab Setiap huruf Semuanya Setiap huruf Tidak memiliki Kedudukan Dalam I'rab Lanjut Ijaka Sama Lomirun Mun Fasilun Mabniun Al-Fathih Fi Mahalin Nasbin Sama Dengan yang di atas Namun Kedudukannya Atof Kenapa Atof Nah Ya Karena Naspin Dan Muqaddam Diawalkan Lanjut Nasta'inu Sama dengan Na'budu Fi'ilun Mudhari'un Marfu'un Fi'il mudhari'un Marfu'un Litajarru'dihi Karena kosong Dari Amil nasab Dan amil jazam Wa'alamatu Raf'ihi Ciri rafa'nya Dhammatun Zahiratun Dhammah yang nampak Li'annahu Sahihul Akhir Karena dia termasuk Fi'il mudhari' Sahih Akhir Baik kita terjemahkan Iyaka na'budu Wa'iyyaka nasta'in Hanya kepadamu Kami beribadah Kami mengabdi Kami menyembah Wa'iyyaka nasta'in Dan hanya kepadamu Ya Allah Nasta'inu Kami meminta Memohon Pertolongan Barakallahu Fikum Jamian